Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini kita akan mempelajari bab mengenai sistem organisasi kehidupan Silahkan disimak baik-baik penjelasan yang ibu berikan Materi yang akan kita bahas di bab ini yaitu mengenai yang pertama ada sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan yang kedua ada jaringan pada sel yang ketiga ada organ-organ pada tumbuhan dan hewan yang keempat ada sistem organ dan organisme Di video ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan Pada tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari tingkat yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks Tingkatan yang paling sederhana dimulai dari molekul Lalu sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir adalah biosfer Di sini kita lihat Di sini kita lihat yaitu tingkatan yang paling sederhana ada molekul Kumpulan dari molekul-molekul ini akan membentuk sebuah sel Kumpulan dari sel-sel akan membentuk jaringan Kumpulan dari jaringan-jaringan akan membentuk organ Kumpulan dari organ-organ juga akan membentuk sistem organ Begitu seterusnya hingga mencapai tingkatan yang paling kompleks yaitu biosfer Nah, untuk video hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sel Berdasarkan inti selnya sel dibedakan menjadi dua macam yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik Sel prokaryotik merupakan sel yang memiliki inti sel atau nukleus yang tidak diselubungi atau tidak dibungkus oleh membran inti Sel prokaryotik ini terdapat pada bakteri contohnya Sedangkan sel eukaryotik adalah sel yang memiliki inti sel atau nukleus yang diselubungi atau dibungkus membran inti Sel eukaryotik ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan Jelas ya perbedaannya Sel prokaryotik tidak dibungkus membran inti sedangkan sel eukaryotik dibungkus membran inti Ini merupakan contoh perbedaan dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik Ini contoh bentuk sel prokaryotik pada bakteri dan ini contoh sel eukaryotik pada sel hewan dan sel tumbuhan Di sini ada gambar sel hewan Kalau kita lihat bentuknya agak bulat tidak beraturan Di dalamnya ini ada organel-organelnya Contohnya ada nukleus, sitosol, mitokondria, lisoson, dan lain sebagainya Ini juga contoh dari sel hewan Kalau digambar seperti ini Selanjutnya ini adalah bentuk sel tumbuhan Sama seperti sel hewan, sel tumbuhan di dalamnya juga terdapat organel-organel Contohnya ada badan golgi, kloroplas, ada dinding sel, ada vakuola, dan lain sebagainya Ini juga contoh dari sel tumbuhan Sekarang kita lihat organel-organel pada sel itu apa saja sih Nah ini ada beberapa organel pada sel Yang pertama ada nukleus atau inti sel Ada nining sel, ada sitoplasma, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada lisoson, ada mitokondria, badan golgi, vakuola, ada kloroplas Selanjutnya ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan Perbedaan yang pertama dilihat dari ukurannya, sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan Kemudian dilihat dari organel selnya, yaitu yang pertama adalah lisosom Sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom Yang kedua pada plastida, hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan dia memiliki plastida Kemudian sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel Perbedaan yang selanjutnya dilihat dari sentrosom Sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom Kemudian dilihat dari bentuknya, sel hewan bentuknya tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap, karena dia memiliki dinding sel Lalu pada vakuolanya, sel hewan, dia ada yang tidak memiliki vakuola, walaupun ada yang memiliki vakuola, maka bentuknya kecil Sedangkan pada sel tumbuhan, dia memiliki vakuola, dan bentuk vakuola pada sel tumbuhan itu besar Sekarang kita bahas satu persatu organel yang terdapat pada sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan Organel yang pertama adalah nukleus atau nama lainnya inti sel Nukleus atau inti sel ini merupakan organel yang berbentuk bulat, paling terlihat pada sel Yang memiliki fungsi, yaitu sebagai pusat pengatur aktivitas sel Dengan kata lain, inti sel ini seperti otak yang mengatur aktivitas atau kegiatan si sel tersebut Selanjutnya, organel yang kedua ada dinding sel Dinding sel ini ingat hanya terdapat pada tumbuhan, tidak terdapat pada hewan Itulah yang menyebabkan bentuk pada sel tumbuhan relatif tetap dibandingkan sel hewan Fungsi dari dinding sel sendiri, yaitu memberikan bentuk pada sel dan mengatur zat yang keluar ataupun masuk ke dalam sel Kemudian ada sitoplasma Sitoplasma ini merupakan cairan yang terdapat baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan Sitoplasma berperan dalam pergerakan organel sel Selanjutnya, ada retikulum endoplasma atau bisa disingkat RE RE ini, retikulum endoplasma ini dibedakan menjadi dua Ada RE kasar dan ada RE halus Perbedaannya, kita lihat pada RE halus, dia tidak ada titik-titik Sedangkan pada RE kasar, dia ada titik-titik Titik-titik itu merupakan ribosom Jadi perbedaannya, RE kasar ditempeli ribosom Sedangkan RE halus tidak ditempeli oleh ribosom Fungsi dari retikulum endoplasma ini Yang pertama, yaitu mensintesis lemak dan kolesterol Yang kedua, sebagai transportasi molekul Dan yang ketiga, yaitu menetralkan racun Nah, selanjutnya ada ribosom Ribosom ini, letaknya selain menempel pada RE kasar Dia juga berkeliaran bebas di sitoplasma Yang titik-titik kecil itu ribosom ya Ribosom sendiri ini, fungsinya, dia itu berperan dalam sintesis protein Organel sel yang selanjutnya ada lisosom Lisosom ini perannya untuk mencerna sel yang telah rusak Dan juga, kalau ada benda asing yang masuk ke dalam sel Akan dicerna oleh lisosom Bentuk dari lisosom ini kita lihat yang bulat-bulat warna pink pada gambar Nah, itulah lisosom Kemudian, ada mitokondria Nah, mitokondria ini merupakan organel sel Yang tersusun atas dua membran Ada membran dalam atau inner membran Dan ada membran luar atau outer membran Di dalamnya ada kristai Yang likuk-likuknya Dan ada matrix atau isinya Nah, fungsi dari mitokondria ini Yaitu dia berperan dalam respirasi sel atau menghasilkan energi Nah, respirasi sel ini ialah proses kimiawi Untuk melepaskan energi yang tersimpan dalam glukosa Energi yang digunakan untuk memecah glukosa Disediakan oleh molekul-molekul ATP Prosesnya terdiri dari gulikolisis Siklus kreps Dan transport elektron Organel sel yang selanjutnya Ada badan golgi Badan golgi ini Merupakan bagian yang tersusun atas berrapis-rapis ruangan Yang juga ditutupi oleh membran Badan golgi memiliki dua bagian Ada bagian cis atau penerima Dan ada bagian trans atau pengirim Fesikel yang biasanya berasal dari retikulum endoplasma Kemudian diserap ke ruangan-ruangan yang ada di dalam badan golgi Dan isi dari vesikel tersebut Akan diproses sedemikian rupa Untuk penyempurnaan dan lain sebagainya Ruangan-ruangan tersebut akan bergerak dari bagian cis menuju bagian trans Di bagian inilah ruangan tersebut akan memecahkan dirinya Dan membentuk vesikel-vesikel yang siap untuk disalurkan ke bagian sel yang lain atau keluar sel Jadi fungsi dari badan golgi sendiri yaitu berperan dalam proses sekresi Organel sel yang selanjutnya ada Vakuola Vakuola ini fungsinya sebagai tempat cadangan makanan Vakuola kalau kita lihat di sebelah kiri pada sel tumbuhan Bentuknya besar ya Terlihat pada sel tumbuhan Sedangkan pada sel hewan Sel hewan itu umumnya tidak terdapat vakuola ya Kalaupun terdapat vakuola Itu bentuknya kecil Dan hanya organisme uniseluler Seperti protozoa aja yang punya vakuola Organel sel yang selanjutnya ada Kloroplas Kloroplas ini merupakan tempat terjadinya fotosintesis Dia tersusun atas membran luar dan membran dalam Sama seperti mitokondria ya Jadinya Nah Membran ini Membran dalam menutupi daerah yang berisi cairan Yang disebut juga sebagai stroma Yang mengandung enzim untuk reaksi terang Pada proses fotosintesis Nah, si stroma ini juga mengandung DNA dan ribosom Kalau kita lihat Pada kloroplas ini terdapat tumpukan seperti koin ya Koin-koin tumpuk Nah Itu disebut tilakoid Nah, tumpukan dari tilakoid atau susunan dari tilakoid Disebut sebagai granum Nah Membran tilakoid yang mengelilingi ruang interiur Prior tilakoid yang berisi cairan Mengandung klorofil dan pigment fotosintesis lain Serta rantai transport elektron Reaksi terang dari fotosintesis terjadi di tilakoid ini Nah, faham ya Untuk kloroplas Yang terakhir Ada sentrosom Sentrosom sendiri merupakan Organa sel Yang memiliki peran dalam proses Pembelahan sel Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum